Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Geofisika. Kali ini kita sudah masuk ke Minggu ke-10 dan Minggu ke-11. Jadi kita akan bagi menjadi dua. Jadi untuk Minggu ke-10 kita akan bahas tentang umur bumi. Dan nanti Minggu ke-11 kita akan membahas tentang sifat-sifat kelistrikan dari bumi itu sendiri. Ada pun outline yang akan kita bahas. Jadi kita akan bahas di Minggu ke-10 ini adalah umur bumi. Dan Minggu ke-11 nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat kelistrikan dari bumi. Pertanyaan pertama adalah, kalau ditanya kapan tata surya terbentuk, bagaimana kita bisa mengetahui umur pastinya? Yang pasti adalah, diperkirakan umurnya itu sekitar 4,56 miliar tahun yang lalu. Nah bagaimana bisa diketahui? Nah bagaimana bukti-bukti pendukungnya? Yang pertama adalah diambil dari sampel bulan. Kurang lebih 4,5 hingga 4,6 miliar tahun yang lalu. Yang kedua adalah dari data meteorit. Didapatkan data meteorit yang diambil, baik di bulan ataupun di bumi, ini diperkirakan umurnya adalah 4,56 miliar tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah pengambilan sampel batuan tertua di bumi, yaitu yang ada di Afrika Selatan yang diperkirakan mengandung mineral zeolit. Nah ini diperkirakan 3,9 atau bahkan ada yang mengatakan 4,4 miliar tahun yang lalu. Nah ini adalah contoh bagaimana ini ya tadi meteorit yang ada. Ini gambar kanan ini adalah salah satu pecahan dari meteorit Shinghot Alin yang ada di bulan. Jadi ini adalah foto yang menunjukkan permukaan meteorit asli meleleh menjadi bentuk cetakan ibu jari selama penerbangan melalui atmosfer kita. Nah sedangkan ini adalah meteorit lunar dengan kerakusi pada meteorit sebesar 663 gram terlihat jelas dari pandangan ini ya, dari foto ini. Nah kemudian ini ada kubus kecil, ini ukurannya adalah 1 cm tiap rusuknya. Nah ini adalah waktu geologi ya, jadi kita tahu eon, yang dimana eonnya ini meliputi dari Panerozoic. Kemudian sebelumnya akan ada Precambrian, yang di dalam Precambrian itu sendiri terdiri dari Archean dan Proterozoic. Kemudian di Panerozoic sendiri dibagi menjadi 3 era. Yang pertama adalah Paleozoic, yang kedua adalah Mesozoic, yang ketiga adalah Kenozoic. Dimana di Paleozoic ini terdiri dari beberapa periode, yaitu meliputi dari Cambrian, Ordovisium, Silur, Devon, kemudian ada Carbon, kemudian ada Perm. Kemudian masuk ke Mesozoicum, dimana di Mesozoicum ini kita akan punya Trias, Jura dan akhirnya adalah Kapur. Kemudian masuk ke Kenozoicum, dimana Kenozoicum ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Tertier dan Perti Quarter, dimana di Tertier ada Paleogen dan Neogen. Kemudian kita masuk ke Epoch, nah Epochnya itu hanya terdiri di umur Tertier saja, meliputi dari Paleosen sampai Holosen di Kuarternya. Kita akan bahas satu persatu dari zaman Prakambrium, yang sangat panjang waktunya dan sedikit membingungkan karena klunya tidak sebanyak umur yang setelahnya. Jadi secara sejarah Prakambrium, yang pertama adalah atmosfer bumi ini berevolusi. Jadi atmosfer asli bumi terdiri dari gas yang serupa dengan yang dilepaskan dalam letusan gunung api saat ini, meliputi dari uap air, karbon dioksiga, nitrogen dan beberapa jejak gas, tetapi tidak ada oksigennya. Kemudian diketahui bahwa tumbuhan primer ini berevolusi yang menggunakan fotosintesis dan melepaskan oksigen. Jadi pertama kali oksigen muncul itu bukan dari atmosfer bumi, tetapi ada makhluk hidup atau tumbuhan yang melakukan fotosintesis yang dia menghasilkan oksigen. Jadi oksigen mulai menumpuk di atmosfer kurang lebih di umur 2,5 miliar tahun yang lalu, dengan perkiraan tadi bumi ya, terbentuk sekitar 4,4 miliar tahun. Nah ini adalah pembagian Prakambrium yang sudah disinikan secara luas oleh perubahan atmosfer, di mana yang paling tua adalah di HD-an, di mana yang paling banyak komposisi udaranya itu adalah karbon dioksida, uap air dan gas metan. Kemudian di Arkean ini mulai ada uap air yang membentuk lautan, oksigen mulai dibuat oleh organisme untuk melakukan fotosintesis. Dihasilkan dari fotosintesis. Kemudian yang terakhir adalah Proterozoikum, di mana oksigen yang signifikan di atmosfer menurunkan karbon dioksida yang masif di umur hadian dan Arkean. Nah secara grafis seperti ini, jadi kan diperkirakan umur bumi itu sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Kemudian di umur 3,9 ini diperkirakan adalah akhir dari era meteor menunjam bumi. Nah kemudian masuk ke Arkean ini mulai ada bakteri dan Arkea. Nah kemudian baru masuk di umur sekitar 2,5 ya, 2,5 oksigen ini mulai muncul ke bumi. Karena ada beberapa tumbuhan yang melakukan fotosintesis yang nantinya dari fotosintesis tersebut produknya adalah salah satunya oksigen. Kemudian di Proterozoikum akan banyak ini ya, didominasi oleh alga. Nah kemudian di Paranerozoikum, oksigen terus meningkat seperti yang saat ini, yaitu sekitar 21% dari komposisi penyusun atmosfer yang ada di bumi. Di mana di dalamnya ini ada binatang, kemudian ada jamur, dan ada tumbuhan. Nah ini ada beberapa batasan yang bertepatan dengan peristiwa ya, tadi kalau kita tahu umur bumi kisaran antara 4,6 sampai 4,4 miliar tahun yang lalu. Nah ini adalah periode tadi ya, bombardir dari meteor yang menunjam bumi. Nah ini adalah adanya periode akresi besar diperkirakan antara 10 sampai 30 triliun atau miliar tahun yang lalu. Atau juta tahun yang lalu. Kemudian di umur 2,5 miliar tahun yang lalu, ini diperkirakan mulai ada tektonik lempeng yang seperti saat ini. Nah ini batasan-batasannya, kemudian kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah periode untuk adanya pertumbuhan dari kerak secara cepat di umur Archean. Nah jadi kalau kita bisa lihat di sini ada transisi antara Archean sampai Proterozoicum ke tektonik lempeng modern, di mana lempeng awal yang akan menjadi lebih besar dan lebih tebal dari sebelumnya, kemudian daur ulang kerak samudera yang terus berlanjut membentuk kerak benua yang mengapung dalam jumlah besar. Di dalamnya terjadi peluburan atau distilasi parsial lanjutan, pemisahan silikon dan unsur lain dari magnesium dan besi, kemudian ada konversi material mavic atau asam, maaf mavic itu adalah basa menjadi material felsik atau asam melalui siklus batuan. Yang ketiga adalah penurunan produksi panas yang memperlambat proses konveksi mantel, di mana di dalamnya terdapat sistem untuk mendorong sistem ke sel konveksi yang lebih besar, memungkinkan lempeng yang lebih besar bergerak lebih jauh di permukaan bumi dan lebih dingin, kemudian menyebabkan subduksi daripada kolisi lempeng, dan ini adalah periode untuk pembentukan tektonik lempeng modern. Kita masuk ke Arkean, ya tadi sebelumnya adalah Hadean atau Prakambrium. Nah di Arkean yang masih Prakambrium juga, ini intensitas lempeng tektonik bervariasi dari waktu ke waktu, di mana di masa Arkean ini mulai diterapkan yang kita kenal sebagai siklus Wilson, di mana siklus Wilson ini adalah multisiklus untuk perubahan dari komposisi, posisi dari tektonik di bumi kita. Nah siklus ini terjadi tiap 500 juta tahun sekali. Dan siklus inilah yang menjadi bukti bahwa dulunya sebelum yang kita kenal sebagai superkontinen Panggea, yang kita perkirakan terbentuk di 250 juta tahun yang lalu, ternyata di 600 sampai 900 juta tahun yang lalu itu sudah terbentuk superkontinen yang lain, yang sama besar atau mungkin lebih besar daripada Panggea yang kita kenal dengan Rodinia. Sedangkan untuk pembentukan Panggea, kisaran antara 300 sampai 250 juta tahun yang lalu. Kemudian ada periode pemekaran dasar laut yang cepat dan sebaliknya, di mana di dalamnya permukaan laut naik karena sejumlah besar basal dangkal terbentuk dan tidak banyak mendingin, serta terjadi penyurutan. Pelepasan CO2 tinggi dilepaskan di pusat pemekaran saat kerak baru terbentuk, dan kerak subbuksi memiliki sedimen diatasnya termasuk kalsit yang melepaskan CO2 saat meleleh. Nah sementara itu lempeng tektonik ini mengendap, di mana batuan Archean di seluruh dunia hanya terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah komplek granit sebagai perwakilan penyusun dari kerak benua, sedangkan ada juga yang berikutnya adalah genis. Genis itu adalah batuan metamorfik berderajat tinggi. Jadi antara granit dan genis, jadi granit kemudian termetamorfisme derajat tinggi berubah menjadi genis, dan satu lagi adalah greenstone, di mana greenstone ini adalah metamorfisme dari basal dan beberapa batuan sedimen. Jadi kalau yang granit dan genis ini sebagai komponen penyusun dari kerak benua, sedangkan greenstone ini merupakan ubahan dari penyusun dari lantai atau kerak samudera. Nah salah satu yang mengandung dari kompleks Archean terbesar salah satunya adalah di Superior Province di Amerika Utara yang memiliki komposisi batuan Archean terbesar di dunia. Nah ini adalah siklus dalam siklus, jadi kalau kita berbicara bagaimana bagaimana pembentukan benua pada awalnya, jadi bumi ini awalnya ya nggak ada benua, semuanya adalah lautan, kemudian dari lautan ada hotspot yang memungkinkan munculnya, yang kita kenal sebagai busur vulkanik kecil, kemudian tersebar satu sama lain ya, karena adanya tadi Mid-Oceanic Reach, atau tadi ada subduksi antara lempeng samudera, sehingga memungkinkan adanya hotspot yang akan membentuk busur vulkanik atau vulkanik ark. Kemudian dia terisolasi. Nah kemudian yang berikutnya, berkembang karena tadi ya antar vulkanik ark itu saling bertemu, karena ini merupakan cikal bakal dari benua, maka yang dihasilkan adalah beberapa zona jahitan atau sutur zone. Nah ini jadi dari beberapa vulkanik ark yang saling bertemu, membentuk yang kita kenal sebagai zona jahitan atau zona sutur di antaranya. Nah ini prosesnya ini bukan proses yang sebentar, karena butuh sekitar 2 miliar tahun untuk menjadi sebuah super kontinen yang kita kenal terjadi di umur 600-900 juta tahun yang lalu. Nah inilah super benua pertama yang diperkirakan berumur prakambrium, yaitu Rodinia. Jadi Rodinia ini merupakan cikal bakal dari seluruh benua yang ada pada saat ini, yang nantinya dia akan terpisah, kemudian tergabung kembali menjadi yang kita kenal sebagai Pangea di usia 300 juta tahun yang lalu dan kembali pecah kembali di umur 200 juta tahun yang lalu. Nah tapi ternyata kalau diperhatikan bahwa untuk super kontinen Rodinia, memang tadi kan dikatakan antara 600-900 juta, tapi ada juga yang mengatakan antara 1,2 sampai 1 miliar tahun yang lalu. Nah tapi yang digambarkan bahwa ternyata kutub utara dan kutub selatan yang ada di Rodinia itu bukan seperti kutub utara dan kutub selatan pada saat ini. Kalau kita menganggap bahwa utara dan selatannya itu bumi itu atas bawah ya, maka untuk utara dan selatan pada saat umur 1,2 sampai 600 juta tahun yang lalu, itu posisinya adalah timur dan barat pada saat ini. Jadi ekuatornya itu adalah kayak seperti bujur nol yang ada di Greenwich. Nah jadi seperti itu. Jadi ini komposisinya India, Australia, Antartika ini merupakan komponen dari kutub utara, sedangkan South America, Afrika, dan sekitarnya ini merupakan kutub selatan pada umur 1,2 sampai 1,2 miliar sampai 600 juta tahun yang lalu. Nah bagaimana kenapakannya? Ya kita balik lagi ke siklus Wilson ya. Jadi pada saat Proterozoikum, pembagian antara Artean dan Proterozoikum didasarkan pada kondisi oksidasi yang ditemukan di permukaan air, perkiraannya antara 1,8 miliar tahun yang lalu. Tektoniknya lebih mirip dengan hari ini yang mengatakan bahwa adanya rifting dan subduksi serta adanya akresi tiran. Jadi kita tahu bahwa dalam sebuah siklus Wilson setidaknya ada proses dari A sampai G ya, dimana diawali dari kraton yang stabil, kemudian terjadi rifting, dan menjadi cikal bakal pembentukan dari kerak samudera. Kemudian dari kerak samudera tersebut, karena ini adalah proses yang bersamaan di beberapa lokasi, sehingga nantinya antara kerak samudera yang menjauh itu, nanti akan ada yang bertemu. Nah yang akan bertemu itulah yang kita kenal sebagai zona subduksi, dimana zona subduksi terus mendekat dengan pergerakan yang konvergen, sehingga itu akan membuat kerak samudera jadi tertutup kembali di posisi yang lain. Kemudian terjadi pertemuan antara volkanik arat atau kerak benua dengan kerak benua, menyebabkan yang kita kenal sebagai kolisi, atau tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Kemudian ketika sudah terjadi kolisi, karena faktor ini ya ada erosi dan penurunan atau subsiden, sehingga memungkinkan yang awalnya adalah sebuah pegunungan berubah menjadi dataran yang datar. Itulah proses ke G, yang nantinya sebenarnya ini balik lagi menjadi stable kreten. Nah namanya siklus kan berarti sebuah perulangan ya, yang ternyata ini terjadi setiap 500 juta tahun sekali. Nah apa saja bukti yang menunjukkan keberadaan dari jejak Rodinia? Yang pertama ada yang kita kenal sebagai batuan orogen Greenfield, yang ada di Amerika. Nah kadang-kadang Greenfield ini disebutnya sebagai mobile belt, atau sabuk bergerak. Awalnya didefinisikan untuk menjelaskan batuan presai di Kanada, yang ditemukan ada di banyak dari benua lain. Nah ini kan kita dapatkan ada beberapa ya, ada di Greenfield, ini di Amerika, kemudian juga ada di sekitar Kanada, juga kita temukan di sana. Jadi semuanya membentukkan gunung ini menyiratkan beberapa peristiwa tektonik skala besar seperti super kontinen yang ini disarankan di tahun 1990-an. Nah Rodinia dianggap terbentuk ya tadi ya, antara 1,2 sampai 900 juta tahun yang lalu, kemudian terlisukan atau terriftingkan, sehingga terpisah pada umur 850 juta tahun yang lalu. Nah ini adalah rekonstruksi konvensionalnya, jadi kalau kita sejajarkan semua sabuk orogenic Greenfield yang ada di bumi ini, maka ini akan kita dapatkan sebuah super kontinen yang menjadi cikal bakal atau ini adalah penanda dari super kontinen Rodinia. Nah kemudian kita bisa lihat ada di Antartika ya, Antartika, kemudian di Amerika, di sini, nah itu jaraknya cukup jauh, padahal kita tahu kan ya, pada saat tersebut, memang itu bagian dari kutub utara dan kutub selatan pada saat ini, tapi ternyata yang memisahkan ya ini tadi ya, adanya sebuah Greenfield yang memanjang dari utara sampai selatan. Nah ini untuk yang kondisi dari Gunwana, dan ini ada beberapa benua yang tidak termasuk ke dalam Gunwana, yang bagian utara dari bumi kita. Nah ini adalah yang tidak terglasiasi, dan ini adalah yang saat terglasiasi. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk ke sejarah Mesozoikum, di mana di dalam sejarah Mesozoikum ini kita akan membahas terkait tentang perubahan permukaan laut, untuk pembentukan batu bara di bagian barat Amerika Utara, kemudian adanya pecahnya Pangea, serta pembentukan Cordillera Amerika Utara. Nah ini untuk yang Prakambrium tadi ya, kita sedikit kembali, terkait bagaimana jejak-jejak mahluk hidup yang ada di umur Prakambrium. Jadi untuk fosil Prakambrium yang paling umum adalah stromatolid. Nah stromatolid itu sebenarnya bukan mahluk hidup, dia adalah gundukan atau kolom berlapis yang merupakan kumpulan dari mineral kalsium karbonat atau CaCO3. Jadi sebenarnya stromatolid ini adalah material yang disimpan oleh alga. Jadi bukan alganya yang menjadi stromatolid, tapi alga menyimpan kalsium karbonat. Nah yang tertinggal dari kalsium karbonatnya itu yang kita kenal sebagai stromatolid. Nah banyak dari fosil purba ini terawetkan dalam rijang, di mana rijang ini adalah batuan sedimen kimia padat yang keras dan merupakan batuan sedimen laut dalam. Nah ini adalah stromatolid yang didepositkan oleh cyanobacteria. Nah ini adalah stromatolid modern yang ada di pantai barat Australia. Nah itu adalah yang prokaryot. Sedangkan untuk yang eukaryot, contohnya adalah dari fosil Edyakaran. Edyakaran ini adalah grup dari makhluk yang tinggal di laut yang hidup di kisaran antara 600 juta tahunnya lalu, di mana badannya ini lunak dengan panjangnya kurang lebih 1 meter dan menjadi fosil binatang tertua yang pernah ditemukan. Karena tadi ya, dia ditemukan, diperkirakan hidupnya sekitar 600 juta tahun yang lalu atau era akhir dari Rodinia. Dan untuk yang eukaryot, ini adalah yang paling tua. Oke, kemudian kita masuk ke Paleozoikum, di mana di Paleozoikum ini mulai banyak kehidupan di bumi kita. Nah, jadi Paleozoikum awal ini dimulai setelah Prakambrium yang umurnya itu hampir 540 juta tahun yang lalu gitu kan, baru itu berakhir dari bumi terbentuk yaitu 4,6 sampai 540 juta baru berakhir dari era Prakambrium. Bisa dibayangkan berarti sekitar 4 miliar tahun itu era dari Prakambrium. Baru masuk nanti di 540 juta tahun, itu baru masuk yang Paleozoikum, yang di mana Paleozoikum ini dibagi jadi 3 era ya. Maksudnya Paleozoikum ini salah satu dari 3 dari Panerozoikum, di mana di dalamnya ada Paleozoikum, Esozoikum, dan Kenozoikum. Nah, di Paleozoikum awal, kita berbicara ke sejarah, di mana sejarah ini selama periode Kambrium, Ordovusium, dan Silur, benua selatan Gonwana yang luas meliputi 5 benua yaitu Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika, dan sebagian Asia. Nah, ini tadi ya bagaimana penjelasannya di Kambrian di 500 juta tahun yang lalu, Gonwana disusun menjadi 5 benua yang terpisah ya, maksudnya 52 menjadi 1 dengan adanya yang terpisah yaitu benua Amerika Utara, Eropa Utara, dan Siberia. Kemudian di Silur, atau 425 juta tahun yang lalu, Amerika Utara dan Eropa Utara ini mendekat ke arah Gonwana. Kemudian di umur 340 juta tahun yang lalu, atau di Mississippi-an, ini makin mendekat antara North America dengan Eropa Utara ke arah Gonwana. Dan di umur 250 juta tahun yang lalu, ini menjadi satu kesatuan antara Amerika Utara dan Eropa Utara dengan Gonwana. Nah, ini adalah salah satu contoh fosil yang memang sebagai penciri dari kehidupan Paleozoikum di samudera. Karena memang di Paleozoikum itu memang dominannya adalah kehidupan dimulai di laut atau di samudera. Dan penguasanya ini salah satunya adalah di Trilobit. Trilobit itu sekarang mirip lobster, ini lobster purba. Jadi hewan-hewan krustase yang punya tulang keras di tulang belakangnya, nah ini salah satu cikal bakal dari lobster yang ada saat ini. Kalau ketemu Trilobit yang sudah dipastikan, berarti dia umurnya adalah sekitar Paleozoikum. Nah, jadi di sejarah Paleozoikum tadi ya terbatas pada lautan, nah ini adalah makhluk hidup yang dominan yang ada di Ordovisium ya salah satu contohnya, di mana nomor satu ini adalah koral, kemudian nomor dua ini Trilobit ya, si nenek moyangnya lobster, kemudian ada snail, seaput, kemudian ada brachyopoda, nomor empat nih, kemudian ini yang besar ada nenek moyangnya si cepalopods, atau nenek moyangnya cumi-cumi ya, cumi-cumi gurita, dan sebagainya. Nah ini untuk yang sejarah Paleozoikum akhir, di mana ada benua yang namanya Laurasia yang terdiri dari bagian utara Panggea, atau tadi ya, Laurasia itu adalah pecahan dari Panggea, tapi yang bagian utaranya, yang terdiri dari Amerika Utara dan Yurasia saat ini. Pada akhir Paleozoikum, semua benua telah melebur menjadi super kontinen Panggea. Nah ini tadi, ini Laurasia, Gonwana, kemudian menyatu, menjadi satu jadi Panggea, itu di umur Kermian. Nah di Paleozoikum akhir, itu sekitar 400 juta tahun yang lalu, jadi tumbuhan sudah mulai beradaptasi untuk bertahan hidup di tepi air, mulai berpindah ke arah daratan menjadi tumbuhan darat. Nah amphibie dengan cepat melakukan diversifikasi, karena mereka memiliki persaingan minimal dari penghuni daratan lainnya. Jadi karena amphibie kan awalnya dia hidupnya di laut gitu kan ya, kemudian karena daratan sudah mulai ada, mulai banyak, ada tumbuhan, maka dia berevolusi atau dia mulai menyesuaikan diri, dengan bisa hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di darat dan di air. Nah ini adalah era, berdasarkan waktu ya, di silur tanamannya baru ini aja nih, yang pendek-pendek ini di sekitar sungai, kemudian di umur Devon, ini mulai banyak sekali pohon-pohon tumbuh, jadi pohon-pohon tumbuh pertama kali itu adalah di era Devon. Sedangkan banyak hutan yang mengisi bumi itu mulai banyak di era Mississipian. Nah ini bagaimana evolusi dari ikan menuju ke katak ya sebenarnya. Jadi awalnya itu ada ikan namanya logfine, logfine fish. Jadi logfine fish itu ya mirip ikan pada ikan saat ini gitu. Jadi dia punya sirip, kemudian dia bergerak yang dominannya kan di laut. Kemudian tadi karena daratan mulai lebih banyak tumbuhan, berarti sumber makanan juga makin banyak di darat, akhirnya logfine fish ini mulai berubah. Jadi yang awalnya sirip berubah menjadi kaki. Tapi ternyata masih menyisakan ekor untuk pertama kali. Yang nantinya terus berevolusi menjadi katak pada saat ini. Ya makanya kenapa kok kecebong atau anak katak itu masih ada ekor? Ya karena memang nenek moyangnya dulu ini masih punya ekor. Nah ini adalah model rawa batu bara di Pennsylvania. Atau di umur Pennsylvania. Jadi memang pada saat itu inilah yang kita kenal sebagai zaman karbon. Nah tadi ya logfine fish tadi menjadi nenek moyang untuk beberapa hewan lainnya yang hidup pada saat ini. Jadi dia menjadi nenek moyang dari amfibi awal. Kemudian ada juga yang berevolusi menjadi reptil. Kemudian menjadi mamalia. Kemudian reptil yang menjadi dominan itu di era jurasik adalah dinosaurus. Nah dari beberapa amfibi terus... Terus berevolusi ya. Menjadi beberapa amfibi lainnya yang seperti katak atau ini salamander ya. Kemudian ternyata logfine fish ini masih ada sampai saat ini. Menjadi yang kita kenal sebagai ikan kolakan. Nah tapi walaupun dinosaurus ini telah punah ternyata ada yang jadi suksesinya ya buaya, kemudian ada biawak, kemudian ada pura-pura, ular, dan komodo pun termasuk sebagai makhluk purba. Yang masih bisa kita temui sampai saat ini. Kemudian dari dinosaurus kan ada juga dinosaurus yang punya sayap ya. Nah itu menjadi cikal bakal dari burung pada saat ini. Nah dari beberapa reptil yang seperti mamalia kemudian berevolusi menjadi beberapa mamalia yang kita kenal pada saat ini. Nah kemudian terjadi kepunahan Paleozoicum yang sangat dahsyat. Dimana iklim dunia menjadi sangat musiman yang mungkin menyebabkan kepunahan dramatis dari beberapa spesies. Kepunahan Paleozoicum akhir adalah yang terbesar dari setidaknya 5 kepunahan masal yang terjadi selama 500 juta tahun terakhir. Nah kemudian kita bergeser ke Mesozoicum dimana disini penguasa dari era Mesozoicum adalah reptil. Nah reptil darat yang paling dominan pada saat itu adalah dinosaurus. Kemudian di Mesozoicum, peristiwa besar di era Mesozoicum adalah pecahnya panggian jadi beberapa benua kecil yang ada pada saat ini. Selain itu, selain dinosaurus yang dominan, tumbuhan yang dominan juga di era Mesozoicum adalah tipikal tumbuhan Gimnospermae. Dimana Gimnospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi bukan tumbuhan berbunga. Jadi tumbuhan-tumbuhan seperti pinus, cemara itu memang dominan pada saat Mesozoicum awal ini. Jadi tumbuhan ini memang tidak bergantung pada air yang berdiri bebas untuk pembuahan. Kemudian Gimnospermae dengan cepat menjadi tumbuhan dominan di era Mesozoicum. Yang kemudian, yang kita harus pahami lagi adalah karena tadi reptil yang dominan, ini dia berreproduksinya bukan seperti katak atau amphibie yang hidup sebelumnya. Dimana kalau katak itu kan telurnya itu cangkangnya lunak ya. Artinya sedikit berlendir ya, kayak ngeliat telur kodok aja di selokan gitu kan, bentuknya lendir. Nah untuk dinosaurus atau reptil yang mendominasi, dia karakteristik telurnya mirip kayak telur ayam pada saat ini dengan cangkang yang jauh lebih besar dan lebih tebal. Nah kemudian inilah yang mengeliminasi dan kenapa koreptil jadi lebih dominan di Mesozoicum. Karena tidak harus melewati tahap hidup di dalam air. Kalau telur katak kan dia harus masuk dulu kan ke dalam air. Karena ketika katak itu bertelur, maka telurnya itu ada di sekitar air. Karena ketika dia menetas, kecebong bisa hidup di dalamnya. Nah kalau untuk yang dinosaurus dan teman-temannya, itu dia nggak perlu lagi masuk ke fase hidup di air. Artinya ketika menetas, dia sudah bisa hidup di darat. Nah dengan kesempurnaan telur bercangkang, reptil dengan cepat menjadi hewan darat yang dominan. Di penghujung era Mesozoicum banyak kelompok reptil yang punah. Kemudian kita masuk ke Kenozoicum. Nah di era Kenozoicum di Amerika Utara, ini dibagi menjadi dua periode tapi pembagiannya nggak rata. Di mana tersier jauh lebih lama dibandingkan kuarter. Nah interaksi lempeng selama era Kenozoicum menyebabkan banyak peristiwa pembentukan pegunungan, peristiwa pembentukan gunung api, dan adanya gempa bumi di bagian barat dari Amerika Utara. Nah setelah kepunahan reptil, kemudian juga beberapa tumbuhan gimnospermae juga tidak berkembang, maka yang mengambil alih pada zaman Kenozoicum ini adalah mamalia. Jadi sebenarnya kan tadi ada reptil, reptil like mamal ya, artinya beberapa reptil yang hidupnya seperti mamalia. Artinya mulai melahirkan, kemudian juga mulai menyusui, dan lain sebagainya. Tapi masih ada beberapa yang bentukannya masih seperti telur. Jadi telurnya itu mirip kayak Ovovivipar, artinya melahirkan tapi masih dalam bentuk telur. Itu adalah salah satu contoh reptil like mamal. Nah mamalia itu tadi ya, hewan yang hidup muda dan mempertahankan tubuh yang stabil, menggantikan reptil sebagai hewan darat yang dominan pada zaman Kenozoico. Dimana tumbuhan yang dominannya bukan lagi gimnospermae yang memiliki biji tertutup, tapi yang dominan adalah angiospermae sebagai tanaman berbiji terbuka. Nah kenapa kok bisa mamalia yang menggantikan reptil? Karena suhu bumi semakin berubah-rubah, reptil ini kan lebih cenderung dia berdarah dingin ya. Artinya ketika suhu bumi meningkat, maka reptil tidak bisa cepat untuk menyesuaikan diri. Sedangkan untuk mamalia ini cenderung mempertahankan suhunya. Misalnya kayak manusia ya, suhu tubuhnya ya kisaran antara 36 sampai 37, itu yang normal. Untuk hewan yang lain mungkin juga ada temperatur untuk mempertahankan suhu ideal dari tubuhnya. Nah ada tau sih tadi ya, berdarah panas, mengembangkan rambut, tubuh isolasi. Kemudian walaupun sama-sama memiliki jantung dan paru-paru, tapi antara reptil dan mamalia ini memiliki efisiensi yang berbeda. Reptil itu kan cuma punya 3 katup ya, atau 3 bagian dari jantungnya. Sedangkan mamalia setidaknya memiliki 4 yang lebih efisien bekerjanya sehingga mampu memacu darah lebih banyak dibandingkan reptil. Nah kemudian di Kenozoikum ini akan terlihat sekali banyak mamalia-mamalia raksasa seperti mastodon dan mamut, yang dimana mastodon dan mamut ini adalah kelompok famili dari gajah, tapi gajah yang versi besar. Nah kalau mau tau ada ini ya apa, fosil gajah purba tapi di umur quarter, itu ada di museum sangiran, disana ada stegodon atau fosil gajah purba. Nah kemudian ada juga kucing bertaring tajam ya, kalau nonton SH ya pasti tau lah itu makhluknya seperti apa. Kemudian ada berang-berang, kungkang, kuda, unta, bison raksasa yang ketika peralihan dari zaman S gitu kan, yang mencair secara signifikan di akhir dari tersier menuju kuarter, nah itu menjadi era kematian dari hewan-hewan raksasa tersebut. Nah tapi sebenarnya masih menjadi pertanyaan bagaimana bisa makhluk-makhluk hidup yang sebesar itu bisa secepat itu punahnya, itu yang masih jadi pertanyaan oleh para ilmuwan. Demikian untuk pertemuan minggu ke-10 ini, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, untuk minggu depan atau untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat kelistrikan bumi. Silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab berdasarkan dari urutan pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Demikian di Laitop Fikwal Hidayah, Olam Fiklimetrik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.